Pemirsa Pertemuan Tahunan ASEAN Smart City Network atau ASCN digelar di Bali selama 2 hari. Ajang tahunan yang kali ini memasuki tahun ke-6 membahas berbagai persoalan perkotaan dan pengembangan kota cerdas. Isu utama yang dibahas dalam ASEAN Smart City Network adalah pengembangan kota cerdas terutama di 26 kota di Asia Tegara. Pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan berbagai kerangka inovasi dan terobosan dalam pengembangan kota pintar. Pertemuan dihadiri oleh seluruh negara anggota ASEAN dan sejumlah negara peninjau seperti Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Dalam sambutannya, Mendagri Tito Kardavian menyampaikan berbagai isu mulai dari transportasi, unian, hingga pelestarian lingkungan masyarakat. Ini untuk di kota-kota memang kita sudah bergerak, sudah jalan. Banyak inovasi-inovasi disediakan oleh kota-kota. Banyak sekali. Baik yang merupakan instruksi dari pemerintah pusat, atau juga yang ide dari kota-kota. ASCN didirikan pada 8 Juli 2018 di Singapura sebagai platform kerjasama bagi kota-kota dari seluruh negara anggota ASEAN. ASCN bertujuan mengwujudkan pembangunan kota yang cerdas, dan berkelanjutan dengan menggunakan teknologi sebagai pendukung. Dari Bandung, Agus Sugiana, ANews melaporkan.